Nama saya Devita Ulan Sari Dewi, NRP 009 Hai, nama saya Marita Putri Ucetama, NRP 18 Nama saya Rofi Noroh Adatul Ais, NRP 045 Nama saya Duki Jirian, NRP 51 Nama saya Aris Tima Wafi, NRP 072 Nama saya Denisyumabwibowo, NRP 078 Selamat tinggal, teman-teman Sekarang user yang akan kami wawancara itu Mbak Yulsa Mbak Yulsa ini, silahkan pertemuan dulu Ya, jadi nama saya Yulsa Mahasiswi Management Business Sekita S 2018 Nah, ini kan Mbak Yulsa sering lewat jalan belakang itu ya Mbak ya? Dari vokasi sampai ke perpustakaan situ Itu Mbak Yulsa kira-kira, apa sih alasannya tetap lewat situ? Apakah seperti apa gitu? Alasannya sih, karena waktu gak bawa kendaraan aja sih Kan kelas dari UPMB ya? Mau KMP, yaudah lewat situ aja Itu berarti Mbak Yulsa kalau lewat situ saat gak bawa kendaraan? Iya Kalau bawa kendaraan Mbak Yulsa biasa lewat situ atau gimana? Oh gak benar, soalnya gak tau jalan-jalan mana Boleh ceritain gak Mbak? Apa sih kira-kira plus minus dari jalan ini? Terus apa sih pengalamannya berada di jalan ini? Kalau plusnya sih mungkin dingin ya, soalnya kan banyak pohon Jadi kayak kita gak kena trik matahari gitu kan, tapi minusnya jalannya itu loh kurang bagus Jadi kayak banyak tanah-tanah gitu kan Seresah-eresah gitu ya, maksudnya banyak daun-daunan gitu Nah itu kayak gak pernah dibersihin gitu loh, kayak kotor gitu ini ya Terus pernah ada sesuatu hal yang menarik gak? Menarik paling cuma lapangan gitu aja Lapangan, ada apa tuh lapangan? Kayak bagus aja, lapangannya kayak teratur gitu Cuma lingkungannya aja yang jelek Terus Mbak, kira-kira Apa sih yang harusnya dibenahi di sana? Misalkan Mbak Yulsa ini tiap lewat itu punya pikiran, duh kayaknya tempat ini bagusnya dikiniin ya, duh tempat ini bagusnya dikiniin ya Boleh gak diceritain? Oh, kalau menurutku kan dibelakang situ kayak ada kontainer-kontainer ya? Iya betul, betul Tapi kontainernya kan gak tahu fungsinya buat aku Itu banyak lahan luas, kenapa kita gak bikin aja kontainer itu jadiin kayak tempat kantin gitu, kalau gak kafenya gitu Kayak tempat makan, kayak tempat, ya walaupun Oh iya betul, betul ITS tuh wilayahnya luas banget kan, tapi kayak kurang dimanfaatin gitu Iya ya, kontainer disitu masuknya bagus berarti menurutku Bagus, kayak buat dilihat tuh enak gitu aja, kayak lebih trend gitu, kayak lebih in gitu Buat anak-anak kayak kesemperan kita ini Terima kasih ya Mbak Yulsa Sekian guys Selamat sore Mas Selamat sore Mas tau kan kalau misal di daerah Vokasi Gedung Baru itu menuju PMP itu ada jalur, itu menurut Mas jalurnya kayak gimana Mas? Tadi jalan Ya, cuma sekalian tau aja sih, gak pernah lewat Bukan jalan umum untuk jalan ke securusan itu Mas, sekarang semester 4? Semester 4 Semester 4 Mas, dulu pasti ada matkul umum Kak? Iya Itu gak ada yang di UPMD atau PPP gitu Mas? Oh iya, lewat kecil Oh, jalan apa naik motorenko? Jalan Oh jalan, berarti lewat sini ya Mas? Iya Menurut Mas tuh jalannya kayak gimana? Iya Kadang-kadang ada yang gonjol-gonjol gitu Kadang-kadang ada yang gonjol-gonjol gitu Ya, biasanya gitu Belang sawa Belang sawa Iya, belang sawa Ah iya Terus, kenapa Mas lebih memilih jalan sini daripada naik motorenko? Kalau Mas sih, lebih deket ke jurusan, jadi sekalian target di jurusan dan jalan ke PMP Salah temen-temen ya Mas? Masnya juga? Iya berarti menurut mas jalan ini tuh enak gak sih dibuat jalan maksudnya kayak kurang nyaman kalau jalan kaki sih nyaman-nyaman air misalnya bawa mobil atau dosa kalau misalnya malam-malam disini bawa mobil ya enggak oh pernah bawa mobil saya yang pernah bawa mobil kurang terawat sama sebenernya kan kalau ada jalan disini kalau udah ada jalan itu dimaksimalkan aja di fasilitasi tes kalau emang enggak mau dibuat jalan umum ya ini terjadi dikutup atau mobil jalan setengah-setengah kalau boleh-boleh karena sudah masih lewat sini tau jalan sendiri menurut mas gimana caranya ya enggak obinnya nyaman biar jalan ini lebih nyaman lagi lebih banyak penggunaannya jalan ini saya ya mungkin dirawat lebih dahulu di perbaiki atau direnovasi dikatkan terus kedua diberikan informasi kalau disini ada jalan yang bisa digunakan oh enggak banyak yang tau ya berarti ada jalan ini kurang oh iya pengerangannya juga kurang sih apa? pengerangannya juga kurang oh beneran ya iya 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 udah canyam terima kasih mas maaf menguat waktunya mbaknya ini dua-duanya tau gak sih yang jalan dari situ ke UPMP dari lokasi ke UPMP pernah pernah jalan di sini? pernah 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 setiap ada kelas di UPMP setelah di situ kocok kalau dianggak iya tapi mbaknya tuh bawa kenilannya bawa bawa yang depan UPMP itu yang koseng-koseng gitu terus aku mau nanya beberapanya mbak kiri dua-duanya kenapa sih milik jalan itu daripada naik motor? iya 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 kalau mbaknya iya 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 makanya iya Juga jalannya kayak jam rusak gitu Kotor juga ya kotor Kotor kayak yabu Tapi selamanya nyaman gak sih? Nyaman-nyaman Kalau jalan sih Cuman terus hati-hati Nah terus kapan aja sih mbak Ngelewatin jalan ini? Siap aja tuh Pada kelas P Pada kelas UPMB Tapi pernah ke TPP Ada ke TPP Dulu bisa selesai Berarti sekolah sekarang buat Kalau ada mas di TPP Terus menurut Mbaknya ini Apa sih langkah-langkah yang tepat untuk Membenahi jalan ini Supaya lebih baik Apa ya Mungkin bisa kayak lebih Sering dimersihin aja sih Iya Iya gak harus setiap hari Tapi paling gak di bersih Itu kan juga jalan gak bisa dianggret Cuman kotor kan juga Gak nyaman buat yang Kayak daun-daunan yang meyakini jatuh Nah untuk yang Lahan petang UPMB itu Yang rumputan itu kan banyak Diopori-diopori yang Apa sih? Pernah Temen aja Temen aja Jadi Jadi Dari wawancara yang telah dilakukan Kami menyimpulkan bahwa Yang melewati jalur antara Manajemen bisnis menuju ke perpustakaan Melalui vokasi yaitu Memang user yang berada di daerah jalan tersebut Dan yang kedua Terdapat Extreme user Yaitu orang yang menggunakan kendaraan Dan juga jarang menggunakan jalur tersebut Yang ketiga Plusnya yaitu Jalan ini rindang dan cepat Sementara Untuk minusnya yaitu Jalan ini kotor dan Tidak terawat Kita banyak biopori yang tertutup Dan banyak tukuan besar yang tidak terlihat Terus yang keempat Yang ini Justru biasanya melalui jalur tersebut Saat ada matkul UPMB atau TMP Serta bila ada keperluan di sekitar lingkungan Lingkungan perpust Salah dari user yaitu Jalur ini lebih dirapikan dan dipersihkan Dan banyak lahan kosong yang dijadikan tanaman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih